Baik terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Desa Wisata Jambu Kabupaten Kediri, Jawa Timur Hari ini saya ditemani Pak Petrus Ada Pak Pegis Dan juga ada si William Jadi beliau datang dari Lampung Yang dulu pernah kesini Sekarang mengulang lagi Datang lagi kesini karena pesen bibit Karena sudah dua truk sudah dikirim ke Lampung Sudah dikebunkan disana Ternyata masih kurang Alhamdulillah Kemarin empat truk Sekarang mau tambah lagi dua truk Kalau enggak mau satu truk Pasti dua truk Kalau kurang truknya Tambah saja ke truknya Alhamdulillah Rezeki anak soleh Terima kasih teman-teman yang selalu mendoakan saya Untuk kesehatan saya Rezeki saya Saya juga mendoakan balik Semoga teman-teman juga seperti itu Mendapatkan rezeki dan lindungan Untuk itu sebelum kita Acaranya ini Pak Petrus ini Mau mengenang masa lalu Pada waktu kecil Sering memanjat pohon Sekarang mau memanjat pohon kelut Teman-teman perlu diketahui Tanaman alpukat kelut itu Usia ini Dua tahun lebih sedikit Ini sudah kita buahkan mampu 50 buah Untuk Tolak ukur tanaman Alpukat itu bukan Karena tahunnya Dua tahun tiga tahun enggak Tapi besaran dan mekarnya pohon Jadi perlu diketahui Bukan tolak ukur dari Nanam sudah tiga tahun Empat tahun bukan Karena kalau Nanam empat tahun Tanpa dirawat Ya percuma Jadi kurang sehat Teman-teman bisa melihat Keunggulan alpukat kelut Munggu papi terus Nah besarannya Ini masih kecil-kecil ya Jadi masih besar-besar lagi Dua kali lipat Kelebatannya Keatas sedikit Nah itu yang besar Ini Mantap-mantap diatas itu Sudah gede-gede Nah teman-teman Langsung edukasi Edukasinya Edukasi Manjat pohon Papi terus Sudah siap Mau manjat Dari sini saya Dari mana? Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini bisa Berisau Berisau ya Berisau Oh gitu Dia bisa monggol Ada Indahnya Sebenarnya Yang pendek-pendek Ada Tapi kita coba Melihat yang di atas Karena yang di atas itu Sudah Agak Agak tua Ini udah sampai Ntarik aja Oh itu dulu Jadi buahnya ini Jadi buahnya ini Dapat lagi Wah itu Dapat lagi Cukup Cukup Karena disini Ada beberapa Apa Buah Jadi varianya Ada aligator Ada Macem-macem Ada mici Ada 1034 Ada yang lainnya Kita lanjut Untuk petik buahnya Ayo Pak Petrus Masih sanggup lagi Untuk petik buah Ini cukup Nanti kita Lanjutkan Ke yang Aligator Yuk Kita langsung Disana menuju Untuk petik Alpukat aligator Indahnya Kalau kita itu Menanam Kita Bisa Apa Pak Pegis Tadi Kalau kita Mengabdi pada tanaman Maka Tanaman akan Berbakti pada kita Tanaman akan Berbakti pada kita Harus sepakat itu Yuk Kita lanjut Disana Nah Ini teman-teman Ini langsung Ke aligator juga William Yuk silahkan Dipetik Tunjukkan dulu Buahnya Buahnya Pak Pegis Silahkan Oke Aduh Baru nih Seumur-umur Metik apel Langsung dari pohon Apel 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 Cuma ada di Kediri Ya Bisa 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 lah Tidak apa Tunjukkan Buahnya Itu Masih Masih Satu Satu kilo Ini Nah Satu lagi Satu lagi Satu lagi Pokoknya hari ini Hari ini tanggal berapa hari? Hari Hari Senin tanggal 19 September September 2022 Yuk kita langsung Masukin Kencang Masukin Nanti Oarkonya masih di sana Nanti kita muat pakai arko Karena pasti tidak muat Kita langsung ke sana lagi Ya Oh Mungkin coba Miki mungkin Ini Pak Miki Teman-teman Jadi Miki nya itu Kalau Miki itu memang Ada beberapa teman-teman Yang Apa ya Pak Miki itu Ada orang yang Bilang itu Bahwa Miki itu Ada Satu Dua Tiga Kalau saya mempercayai Miki itu Satu Tapi kalau Kualitas bibitnya Yang benar ya Satu Contoh daunnya Pasti seperti ini Daun Miki itu Karakternya seperti ini Memanjang seperti ini Itu pasti Tidak boleh Tidak seperti ini Ini kalau Orang bilang Miki nya karena Miki itu beda-beda Dan buahnya Miki Tidak boleh Apa Beda dengan ini Artinya Harus glowing Seperti ini Dan besarannya Miki ini Nanti bisa mencapai Antara 6 on Rata-rata Seperti itu Jadi kalau ada Miki yang kecil-kecil Itu mungkin ya Saya tidak tahu ya Itu Kita petik lagi Ini juga langsung Petik Kulitnya Glowing Miki pasti Ya nanti kulitnya Glowing Ini memang Sengaja kita bungkus Bungkus pun Ini juga dari Pak Petrus Dikirim dari Lampung Dari Jakarta Lui Tapi ini masih kecil Kita lanjut ke Sana Kita Lanjut Ketik-ketik Konya Hari ini Alpuket Aligator Baru sebesar ini Buahnya sudah Banyak Seperti ini Ada 75 Sampai 100 Buah Sungguh Sangat Subur Ini Pak Petrus Ini Aligator Ini Usianya Masih Sekitar Dua Tahun Lebih Lebih Sedikit Tapi Kelebatannya Seperti Ini Bisa Agak Dijum Buahnya Sangat Glowing Glowing Seperti ini Dan Banyak Sekali Ini Di Pohon terbesar Ini Buahnya Sangat Lebat Kita Lihat Ini Tanda-tanda Ini Pak Petrus Ini Karena Pak Petrus Ini Salah Satu Pemain Buah Juga Penjual Buah Di Alpukat Di Jakarta Pak Petrus Untuk Tanda-tanda Pak Petrus Ini Kalau Buah Sudah Agak Kusam Ini Sudah Layak Untuk Dipetik Dan Dikonsumsi Kalau Yang Seperti Ini Kalau Yang Glowing Glowing Ini Masih Agak Muda Tapi Memang Bisa Matang Tapi Pasti Rasa Lebih Duri Lebih Enak Yang Agak Tua Yang Agak Kusam Kusam Ini Menandakan Bahwa Alpukat Sudah Tua Kalau Untuk Mau Menghitung Ini Kerepotan Atau Enggak Kerepotan Bagus Ini Buah Sampai Di atas Atas Sampai Adanya 100 Lebih Dia Buah Nyusul Menyusul Jadi Dombolan Dombolannya Itu Rata-rata Empat Empat Dan Lima Ini Ini Adalah Impian Dan Dambaan Ini Pak Alpukat Metik Itu Pak Metik Silahkan Mau yang Sudah Yuk Munggu William Langsung Rambing Pak Pegis Ini Atasnya Atasnya Nah Jadi Metik Satu Dapatnya Tiga Nah Karena Saking Lebatnya Ini Berat Besar-besarnya Sudah Hampir Satu Kilo Iya Bisa Iya Luar biasa Keren 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 Anu Alpukat Pak Agus Gak Matinya Kepuasan Tersendiri Mantap Mungkin Pak Petrus Ini Sudah Tua Atau Belum Kalau Sudah Tua Silahkan Dipetik Aja Sudah Sudah Tua Ya Nanti Buat Yang Yang Kebagian Oke Nanti Nanti Disisain Ini Ada Satu Kilo Kalau Untuk ukuran Market Contoh Nih Karena Yang Saya Dengar Di Jakarta Itu Ada Al Al Fresh Ada Total Buah Ada Rumah Buah Laki Untuk Grit Ini Untuk Grit Ini Sudah Masuk Sudah Masuk Ya Ini Buah Yang Layak Konsumsi Karena Visualnya Bagus Mulus Tidak Bercak Bercak Itu Yang Diterima Pastinya Oke Kita Langsung Petik Yang Lainnya Yuk Kita Sambil Jalan Jalan Lagi Pak Petrus Teman Teman Sekarang Kita Giliran Petik Sub 034 Biar Teman Tahu Bahwa Sub 034 Itu Meskipun Di DPR Rendah Juga Berbuah Buahnya Di Bawah Silahkan Pak Petrus Dipetik Aja Nah Jadi Pak Petrus Agak Gini Nah Buahnya Nah Besar Ini Kira-kira Ada Satu silo Karena Posisinya Memanjang Ini Sub 034 Sub 034 Kita Lanjut Lagi Pak Petrus Habiskan Semuanya Nah Ini Pak Petrus Melanjutkan Petik Kebetulan Guntingnya Ketemu Mari kita Petik Kalau Sungguh Sangat Besar Sekali Lihat Besar Ini Yang Satunya William Coba Tunjukkan Tidak Agak Agak Pedek Mungkin Besar Ada Lagi yang dipetik Mungkin Pak Petrus Ini Bisa Ditaruh Lebih Terima Kumpulkan Besar Sekali Kira-kira Beraja Pak Ini Satu kilo Lebih Mungkin Mendekati 1,5 Mungkin Nah jadi itu teman-teman seharusnya kita memang harus semangat untuk menanam untuk menghijaukan bumi kita karena menanam alpukat itu sangat luar biasa. Pak Petrus dan Pak Pegis dan William ini merasakan kebahagiaan tersendiri kan. Jadi punya nilai kebahagiaan tersendiri ketika kita menanam, kita mengabdi pada tanaman maka tanaman nanti akan berbakti kepada kita. Itu ya Pak Pegis ya. Terima kasih kita setuju untuk menghijaukan bumi kita dan mengabdi pada tanaman nanti next akan berbakti pada kita. Terima kasih, salam hijau, salam dari Desa Wisata Jambu, Kamubatan Kediri. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.